Musik Tulisan yang fenomenal, yang sangat luar biasa Yang sampai sekarang manfaatnya masih terasa di dalam dunia Islam Bahwa bagaimana cara memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang awam Kalau terhadap orang-orang yang berilmu sudah lumrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Yang telah menciptakan manusia Sebagai khalifah di atas muka bumi ini Dan diantara manusia-manusia itu Allah filih para ulama Sebagai pewaris daripada nabi-nabinya yang mulia Wassalatu wassalamu ala rasulillah Salawat dan salam Kita sanjungkan Keharibaan rasulillah Manusia terbaik Yang telah membawa ajaran terbaik Dengan nama agama terbaik Dan memiliki umat Umat yang terbaik Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Pemirsa Nabawi TV Dimanapun anda berada Yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kita akan bercerita Kisah seorang ulama besar Dari tanah Betawi Beliau lahir di sebuah kampung Yang bernama Kampung Pekojan Beliau lahir Bertepatan pada tanggal 27 Rabiul Awal 1238 Hijriyah Atau bertepatan dengan 1828 Masehi Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Beliau adalah seorang ulama Keturunan daripada Rasulullah SAW Seorang sayyid Seorang imam Al-Habib Usman bin Abdullah Bin Agil Bin Umar Ibn Yahya Sejak kecil Beliau Nampak kecerdasan Dan Penguasaannya terhadap Ilmu-ilmu agama Ayah beliau Sayyid Abdullah bin Agil Bin Umar bin Yahya Adalah seorang Ulama Keturunan Hadramud Republik Yaman Ibu beliau Adalah Sharifah Ibu beliau Yang bernama Amina Adalah putri Seorang ulama Syekh Abdurrahman Al-Misri Sayyid Usman kecil Lahir Dalam lingkungan Yang ketat Dalam Disiplin agama Pada usia Tiga tahun Beliau Ikut Ayahanda Untuk tinggal Bersama Kakek beliau Syekh Abdurrahman Al-Misri Di kota Mekah Al-Mukarrama Disitulah Sayyid Kelahiran Betawi ini Tinggal Dalam lingkungan Yang agamis Dalam lingkungan Yang mencintai Al-Quran Dan hadis Dalam lingkungan Yang Mengamalkan Daripada Akhlak-akhlak Rasulullah Yang mulia Selaku Jid Atau kakek Datuk Daripada Ayahanda Dan Sayyid Usman Sendiri Nilai-nilai Kesufian Adab Dan Akhlak Serta Penguatan Di bidang Syariat Itu Dinyam Setiap hari Oleh Sayyid Usman Kecil Di lingkungan Keluarga Besarnya Tidak lama Kakek Daripada Sayyid Usman Yakni Syabdurrahman Al-Misri Meninggal dunia Maka Maka Usia Remaja Sayyid Usman Bin Yahya Hidup Dalam Keprihatinan Sebagai Seorang Talib Al-Ilim Atau Talabat Al-Ilim Seorang Penuntut Ilmu Beliau Tidak Terbius Dengan Kehidupan Remaja Pada saat itu Pada umumnya Melainkan Beliau Menyibukkan Dirinya Untuk Mengambil Faidah Untuk Mengambil Manfaat Untuk Mengambil Ilmu Daripada Ulama-ulama Yang tinggal Di kota Mekah Pada saat itu Kita tahu Bahwa Pada kurun Itu merupakan Kurun Emas Pada setiap Pintu-pintu Masjidil Haram Dihuni Didiami Dididuki Oleh ulama-ulama Yang Mengajarkan Ada Halakoh Fikih Ada halakoh Yang namanya Halakoh Hadis Ada halakoh Tafsir Ada halakoh Falak Dan lain sebagainya Syed Usman Bin Yahya Dari satu halakoh Ke halakoh Yang lain Dari ulama satu Ke ulama yang lain Seakan tidak pernah puas Untuk memenuhi Kebutuhan Untuk memenuhi Hajat Untuk memenuhi Kehausan Dan kerinduan Akan pengetahuan Agama Beliau Tidak pernah bosan Dan tetap Istiqamah Untuk Mengenyam Dari setiap Pelajaran-pelajaran Yang diberikan oleh Para guru-guru beliau Tercinta Syed Usman Bin Abdullah bin Yahya Mahir di bidang fikir Terutama Fikir dalam Madhab Imam Shafi'i Bahkan di kemudian hari Di jaman penjajahan Hindia Belanda Beliau adalah Beliau adalah sosok Ulama moderat Yang mampu Menyesuaikan diri Yang lebih Mengkedepankan Da'wah Islam Yang lebih Memperhatikan Kehidupan Masyarakat Bahkan beliau Diangkat Oleh kolonial Belanda Bukan berarti Beliau bersifat Bukan berarti Beliau pro terhadap Penjajahan Tapi yang beliau Pikirkan Biarkan rakyat Hidup damai Demi Beliau dahulukan Pengetahuan Tauhid Pengetahuan Fikir Kecintaan Masyarakat terhadap Islam Yang sebenarnya Secara sendirinya Bahwa di dalam Islam itu sendiri Mengajarkan Ruh jihad Mengajarkan Untuk Terlepas Dari setiap Penjajahan Dan itulah sebabnya Dari Dari kecerdasan Itulah Sayyid Usman Bin Yahya Diangkat sebagai Seorang Mukti Betawi Oleh kolonial Belanda Dan Sayyid Usman Bin Yahya Merupakan Tumpuan Dari segala macam Permasalahan Yang mampu Menjembatani Antara Kepentingan Belanda Dengan Masyarakat Jakarta Pada saat itu Tapi bukan berarti Sayyid Usman Bin Yahya Pro terhadap Penjajahan Pemirsa Yang dirahmati Oleh Allah Masih Dalam membahas Cerita Tentang sosok Sayyid Usman Bin Abdullah Bin Agil Bin Omar Bin Yahya Bagaimana kehidupan Beliau yang Luar biasa Kecerdasan Beliau Penguasaan Beliau Terhadap Fan-fan Daripada Ilmu-ilmu Keislaman Sehingga kita tahu Bahwa lebih dari 144 Kitab Karangan Beliau Yang tentu saja Bermanfaat Bahkan tidak sedikit Dari sekian banyak Karangan beliau Termasuk Badseller Pada saat itu Nah itulah Bukti kemanfaatan Daripada seorang Sayyid Usman Bin Abdullah Bin Agil Bin Omar Bin Yahya Jangan kemana-mana Masih dalam TV kesayangan kita Nabawi TV Pemirsa Pemirsa Nabawi TV Dimanapun anda berada Yang dirahmati oleh Allah Sosok Sayyid Usman Bin Abdullah Bin Agil Bin Yahya Adalah sosok Seorang pemuda Yang tidak Tidak kenal Allah Dalam menempuh Dan mencari ilmu Di usia 18 tahun Kurang lebih Saat Dirasa cukup Menimba ilmu Di kota Mekah Maka Mengikuti Daripada datuk-datuk beliau Untuk hijrah Dan Langsung Melihat Menyimak Mendengar Para ulama-ulama Di negeri nanjauh Dan terpencil Tepat di kota Hadramut Bagaimana Sayyid Usman Bin Yahya Mencoba Untuk menyaksikan langsung Kehidupan Para sufi Para ulama Para mujahid Orang-orang yang Juhud Orang-orang yang Bersungguh-sungguh Dalam mencari Kelihatan Allah Maka menetaplah Sayyid Usman Bin Yahya Di kota Hadramut Tersebut Beberapa waktu Dan disitulah beliau Bertemu dengan Maha Guru beliau Dengan para masyik beliau Salah satunya Yang terkenal Dan dikenal Sebagai seorang Ulama Daripada ulama-ulama Yang Arif Yang Salih Adalah Salah satunya Sayyid Abdullah Bin Hussein Bin Tahir Dan juga beliau Bertemu dengan Al-Habib Abdullah Bin Umar Bin Yahya Beliau juga bertemu Dengan Habib Hassan Bin Saleh Al-Bahar Dan juga ulama-ulama Yang lainnya Daripada Sadah Bani Alawi Di kota Hadramut Itulah Diterim Bisewun Dan berbagai Mantikah Berbagai Keriah Di kota Hadramut Beliau bertemu Dan mengambil faedah Mengambil manfaat Daripada ulama-ulama Yang ada Di tempat tersebut Kita tahu Kita tahu bahwa Kalangan ulama Hadramut Inilah yang Saya lihat Banyak Menginspirasi Banyak Mengilhami Pola dakwah Daripada Sayyid Usman Bin Yahya Bahwa Sayyid Usman Bin Yahya Terlihat Daripada Cara berpikir Beliau Menghindari Daripada Pertikaian Menghindari Daripada Permusuhan Menghindari Daripada Pertumpahan Darah Dan inilah Yang terjadi Potret Seperti inilah Ketika Sayyid Usman Bin Yahya Pulang ke Pekujan Pulang ke Betawi Ke Jakarta Beliau Berbeda Dengan Ulama-ulama Yang lainnya Yang pada saat itu Dengan orasi Mereka Membakar Semangat Masyarakat Untuk Mengusir Penjajah Angkat Senjata Berperang Mengorbankan Darah Dan lain sebagainya Sayyid Usman Bin Yahya Agak Berbeda Pemikirannya Bahwa Beliau Lebih Lebih Cenderung Bagaimana Membimbing Masyarakat Untuk Menjadi Seorang Muslim Yang Sempurna Menjadi Seorang Muslim Yang Dekat Kepada Allah Secara Spiritual Maupun Dekat Kepada Allah Secara Amalia Dalam Kehidupannya Sehari-hari Dalam Kehidupan Nyatanya Sehingga Tidak Sedikit Tanggapan Tanggapan Miring Bahkan Bisa Kita Sebut Fitnah Yang Menimpa Diri Sayyid Usman Bin Yahya Ada Sebagian Pendapat Sebagian Tuduhan Bahkan Tudingan Bahwa Sayyid Usman Bin Yahya Adalah Orang Yang Menjadi Mata-mata Belanda Berkomplot Dengan Belanda Padahal Salah Besar Bahwa Apapun Yang Dilakukan Ini Seakan-akan Sejalan Dengan Pemikiran Pemikiran Dari Pada Ulama Ulama Para Habaib Yang Ada Di Hadram Mursana Bahwa Mereka Tidak Memikirkan Bagaimana Berperang Mereka Tidak Berpikir Bagaimana Menumpahkan Darah Dan Sebagainya Tapi Mereka Lebih Daripada Berpikir Bukan Untuk Merebut Kekuasaan Bukan Untuk Merebut Kedaulatan Tapi Bagaimana Merebut Dan Meraih Meraih Ridha Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun Yang Terjadi Di antara Para Ulama Ulama Kita Alakulihal Itu Semua Adalah Buah Pikiran Yang Tentu Saja Ilham Daripada Allah Subhanahu Wa ta'ala Sesuai Dengan Ayat Al-Quran Yang Berbicara Tentang Bahwa Tidaklah Seharusnya Berpikir Semuanya Tentang Peperangan Dan Tidak Juga Boleh Semua Berpikir Hanya Tentang Ibadah Tentang Ilmu Dan Lain Sebagainya Jadi Sebagian Ada Yang Berpikir Tentang Bagaimana Memerdikakan Bangsa Ini Sebagian Juga Harus Ada Yang Berpikir Bagaimana Berdakwa Berjuang Fokus Untuk Mendidik Anak Anak Bangsa Ini Dalam Har Urusan Agama Agar Mereka Semua Mendapatkan Peringatan Mengetahui Peringatan Daripada Allah Subhanahu Wa ta'ala Inilah Sepertinya Pola Fikir Atau Pemahaman Yang Dapat Sepertik Bahwa Buah Daripada Belajarnya Sayyid Usman Bin Yahya Di Hadramut Bertemu Dengan Para Ulama Ulama Sufi Para Ulama Ulama Yang Arif Billah Para Ulama Ulama Yang Luar Biasa Kita Tahu Sikap Itulah Yang Diambil Sekarang Bagaimana Ketika Terjadi Perpecahan Di Negeri Yaman Antara Pihak Satu Dengan Pihak Yang Lain Bahwa Ulama Ulama Hadramut Lebih Dia Diam Di Adalah Orang Yang Mendirikan Salat Dan Berkeyakinan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Pemirsa Nabawi TV Dimanapun Anda Berada Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Cukup Sayyid Usman Bin Yahya Mengembara Dari Satu Mantikah Dari Satu Karya Dari Satu Madinah Kota Di Hadramut Ke Kota Yang Lain Tapi Sayyid Usman Bin Yahya Juga Berangkat Ke Kota Mesir Ke Kampung Datuk Nenek Moyang Beliau Di Dimiyat Di Mesir Bagaimana Disana Beliau Bertemu Dengan Para Ulama Mesir Beliau Juga Ke Maroko Ke Tunisia Bahkan Beliau Berlayar Ke Turki Ke Istanbul Bertemu Dengan Para Pasya Bertemu Dengan Para Ulama Beliau Mengambil Manfaat Beliau Mengambil Faedah Beliau Mengambil Tabaruk Keberkahan Daripada Ulama Ulama Setempat Dan Ini Adalah Watak Orang Orang Yang Moderat Watak Orang Orang Yang Mencuma Mempelajari Perbedaan Sehingga Nanti Begitu Beliau Balik Ke Negeri Asalnya Yakni Ke Jakarta Ke Pekujan Ke Betawi Beliau Menjadi Mukti Beliau Menjadi Mukti Yang Menaungi Semua Golongan Beliau Menjadi Mukti Yang Tidak Menjadi Provokator Menyalahkan Satu Membenarkan Yang Inilah yang disebut Islam Rahmatan Lil'alamin Dan Kalau ada Berita-berita Miring Ada Kontroversi Itu hal Yang Wajar Karena Kita tahu Bahwa Luqmanul Hakim Seorang Yang namanya Ditulis Di dalam Al-Quran Yang dipuji Dengan Allah Al-Hakim Luqman Yang kata-katanya Begitu Indah Mampu Membawa Orang Untuk Mendekat Kepada Allah Dia Tidak Lepas Daripada Kontroversi Dia Tidak Lepas Dari Berita-berita Miring Pemirsa Cerita Tentang Said Usman Bin Abdullah Bin Agil Bin Yahya Masih Akan Tetap Kita Lanjutkan Tentu Saja Jangan Kemana-mana Masih Tetap Dalam Program Kita Di Nabawi TV Pemirsa Nabawi TV Dimanapun Anda Berada Yang Semoga Kita Semua Tetap Dalam Naungan Rahmat Dan Kasih Sayang Allah Subhanahu Wata'ala Begitulah Sosok Al-Habib Usman Bin Abdullah Bin Yahya Sosok Yang Menginspirasi Kita Dengan Ilmu-ilmunya Dengan Rasa Penasaran Yang Tinggi Tidak Cukup Dalam Pengembaraannya Dengan Satu Ilmu Satu Guru Ke Guru Yang Lain Satu Ilmu Ke Ilmu Yang Lain Bahkan Beliau Berangkat Dari Satu Negeri Ke Negeri Yang Lain Beliau Berangkat Dari Indonesia Ke Mekah Dari Mekah Beliau Berangkat Ke Hadromut Dia Menyebrang Ke Afrika Dia Di Mesir Dia Di Maroko Dia Di Tunisia Kemudian Dia Menyebrang Agak Dia Berlayar Ke Turki Ke Istanbul Sehingga Pemikiran Beliau Yang Moderat Pemikiran Beliau Yang Maju Karena Terpengaruh Daripada Perjalanan Rehlah Daripada Pelajaran Beliau Dalam Menuntut Ilmu Artinya Bahwa Beliau Tidak Bukanlah Sosok Ulama Yang Berpikiran Jumud Bukanlah Sosok Ulama Yang Berpikiran Radikal Yang Gampang Mengkafirkan Orang Yang Gampang Menyalahkan Orang Ini dan Itu Dengan Segala Kontroversi Dan lain Sebagainya Tapi Memang Ada Satu Sisi Daripada Kehidupan Beliau Sisi Daripada Fatwa Fatwa Dan Pendapat Beliau Yang Memicu Daripada Kontroversi Contoh Misalnya Ketika Beliau Pulang Ke Indonesia Kita Tahu Bahwa Masyarakat Indonesia Pada Saat Itu Sedang Buming Buming Bertirakat Sedang Buming Buming Bertirakat Bahwa Umat Diajarkan Untuk Menghormati Seorang Mursid Seakan Akan Mursid Adalah Segalanya Seakan Akan Mursid Adalah Penentu Jalan Hidupnya Habib Usman Bin Yahya Bukan Tidak Menyukai Ini Bukannya Menyalahi Ini Semua Praktik Praktik Terikah Yang Ada Di Nusantara Pada Saat Itu Beliau Hanya Mengkritisi Bahwa Terikah Yang Beliau Bawa Bahwa Cara Mendekat Kepada Allah Yang Beliau Dapat Dan Beliau Pelajari Daripada Perjalanan Beliau Ke Hadramut Ke Afrika Kemudian Ke Istanbul Dan lain Sebagainya Adalah Sebuah Terikah Yang Mengkedepankan Akhlak Mengkedepankan Ilmu Mengkedepankan Khawb Mengkedepankan Raja Bukan Mengkultuskan Sosok Murabi Sosok Pembimbing Daripada Tarikah Tersebut Ini Patut Dipahami Oleh Kita Semua Jangan Sampai Kita Terjebak Pada Sebuah Paradigma Bahwa Habib Osman Bin Yahya Adalah Orang Yang Anti Tarikah Padahal Beliau Adalah Mutakhirij Padahal Beliau Adalah Anak Didi Daripada Ulama Hadramud Yang Mereka Ulama Ulama Palasada Alawidi Hadramud Jelas Hidup Mereka Adalah Bertarikah Dan Kita Tahu Bahwa Alawiyah Merupakan Satu Daripada Tarikah Yang Mu'tabarah Dalam Lingkup Masyarakat Islam Di Nusantara Pemirsa Nabawi TV Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pada Kesimpulannya Pada Akhirnya Banyak Hal Yang Harus Kita Belajari Daripada Sosok Habib Usman Bin Yahya Yang Pertama Bahwa Beliau Adalah Seorang Penuntut Ilmu Yang Tidak Pernah Ada Kata Puas Beliau Mengembara Dari Satu Ilmu Ke Ilmu Yang Lain Dari Satu Negeri Kepada Negeri Yang Lain Dari Satu Guru Kepada Guru Yang Lain Yang Kemudian Terbentuklah Sosok Islam Yang Moderat Dan Yang Kedua Kita Dapat Terinspirasi Daripada Beliau Habib Usman Bin Yahya Bahwa Ketika Mendakwakan Islam Bukan Hanya Fokus Kepada Bagaimana Cara Kita Berorasi Dengan Lihai Menarik Para Pendengar Beliau Aktif Menuangkan Buah Fikirannya Dalam Tulisan Tulisan Ini Sebagai Bukti Bahwa Perhatian Beliau Kepada Dunia Islam Perhatian Habib Usman Terhadap Masa Depan Islam Terutama Di Nusantara Contoh Ketika Masyarakat Indonesia Gamang Dan Bingung Bagaimana Cara Melaksanakan Manasik Haji Dan Omrah Maka Beliau Ambil Daripada Kitab-kitab Besar Daripada Kitab-kitab Manasik Haji Yang Tebal-tebal Yang Tentu Saja Masyarakat Indonesia Pada Saat Itu Tidak Mampu Untuk Membaca Itu Semua Seandai Pun Ada Yang Mampu Hanya Sebagian Orang Saja Maka Dengan Cerdik Beliau Ringkas Itu Menjadi Kitab-kitab Yang Tipis Dan Berbahasa Melayu Bisa Dimengerti Oleh Siapa Saja Subhanallah Dan Salah Satu Perhatian Beliau Kedalam Dunia Tauhid Adalah Kita Kenal Bagaimana Karangan Beliau Sifat 20 Tulisan Yang Fenomenal Yang Sangat Luar Biasa Yang Sampai Sekarang Manfaatnya Masih Terasa Di Dalam Dunia Islam Bahwa Bagaimana Cara Memperkenalkan Tuhan Kepada Orang-orang Awam Kalau Terhadap Orang-orang Yang Berilmu Sudah Lumrah Dia Bukan Hanya Duduk Di Hadapan Para Guru-gurunya Tapi Beliau Juga Para Orang-orang Yang Berilmu Bisa Membaca Langsung Dan Menelaah Dia Bisa Membaca Langsung Dan Bagaimana Dia Memperluas Daripada Referensi-referensi Kita tersebut Tapi Bagaimana Cara Memperkenalkan Allah Bagaimana Cara Mengajarkan Kepada Mereka Tentang Siapa Allah Siapa Tuhan Yang Mereka Sembah Sebab Tidak Mungkin Kita Hanya Mengajak Mereka Menyembah Allah Tanpa Kita Perkenalkan Siapa Tuhan Yang Mereka Sembah Tersebut Padahal Kita Ketahu Di Dalam Zubad Ibn Ruslan Memberikan Sebuah Wasiat Awalu Wajibin Alel Insani Ma'rifatul Ilahi Bistighani Bahwa Perkara Wajib Bagi Manusia Adalah Mengenal Siapa Tuhannya Dan Subhanallah Begitulah Cara Habib Usman Dengan Kesederhanaan Bahasanya Dengan Tidak Bertele-tele Dalam Memberikan Penjelasan Di dalam Kitab-kitab Karangannya Sifat 20 Mampu Memberikan Pencerahan Tauhid Sifat 20 Mampu Memupuk Kepercayaan Keyakinan Keimanan Orang-orang Awam Dalam Rangka Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Tidak 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 Terbatas Oleh Golongan-golongan Hanya Orang-orang Alim Saja Bahkan Orang-orang Awam Asal Dia bisa Berbahasa Melayu Dengan Bahasa Arab Dipastikan Dia akan Mengerti Bagaimana Cara Mengenal Daripada Sifat Sifatnya Allah Subhanahu Wata'ala Peminsa Nabawi TV Itulah Buah Karya Daripadalah Habib Uthman Bin Ya'ya Yang Dalam Sebuah Tulisan Dikatakan Bahwa Beliau Mengarang Lebih Daripada 144 Kitab Yang Tentu Saja Dari Kitab-kitab Ini Merupakan Ringkasan Merupakan Rangkuman Merupakan Kesimpulan Merupakan Titik Poin Yang dimaksud Daripada Kitab-kitab Yang Panjang-panjang Daripada Kitab-kitab Yang Luas Penjabarannya Daripada Kitab-kitab Yang Tebal Daripada Penyusunannya Beliau Adalah Habib Uthman Bin Ya'ya Seorang Ulama Yang Merakyat Seorang Ulama Yang Mencoba Menjadi Rakyat Menjadi Orang Awam Artinya Sebelum Beliau Bertindak Dalam Dakwah Sebelum Beliau Menulis Dari Setiap Karangannya Beliau Terlebih Dahulu Memposisikan Bagaimana Kalau Seandainya Saya Jadi Mereka Bagaimana Kalau Seandainya Saya Dalam Posisi Mereka Itulah Habib Uthman Bin Ya'ya Sosok Ulama Yang Kalau Kita Lihat Luarnya Maka Mungkin Kita Akan Suzan Kepada Beliau Tapi Kalau Kita Ketahui Maksud Dan Subi Besar Beliau Adalah Seorang Alim Besar Beliau Adalah Orang Yang Tidak Hubud Dunia Beliau Adalah Orang Yang Tidak Suka Popularitas Beliau Adalah Orang Seseorang Yang Lebih Menghindari Daripada Pertumpahan Darah Menetesnya Air Mata Duka Dan Lain Sebagainya Beliau Lebih Cenderung Mengajarkan Masyarakat Untuk Lebih Intens Lagi Dalam Meningkatkan Ketakwaan Dan Kedekatannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Pemirsa Nabawi TV Yang Dirahmati oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Mendengar Cerita Dibalik Habib Usman Bin Yahya Dengan Mendengar Selangkah Demi Selangkah Yang Beliau Jalani Waktu Demi Waktu Yang Beliau Lalui Hendaknyalah Ini Mendorong Menginspirasi Kita Semua Hendaknyalah Ini Seakan-akan Menjadi Penasehat Buat Kita Semua Bahwa Berfikirlah Belum Tentu Apa Yang Menurut Kita Baik Itu Baik Untuk Masyarakat Dan Umat Kita Bahwa Berfikirlah Apa Yang Menurut Kita Tidak Baik Belum Tentu Tidak Baik Untuk Masyarakat Kita Artinya Kedepankan Musyawarah Kedepankan Kita Mudah-mudahan Dengan Cerita Habib Usman Bin Yahya Ini Semua Memberikan Pelajaran Agar Kita Bisa Hidup Dengan Damai Agar Bisa Menerima Segala Macam Perbedaan Agar Kita Bisa Saling Toleransi Satu Agama Dengan Agama Yang Lain Sehingga Terciptalah Kerukunan Sehingga Terciptalah Perdamaian Sehingga Terciptalah Saling Asah Asuh Dan Asih Kita Kita Tetap Kuat Dalam Satu Bingkai Yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Tentu Saja Kita Bertuhankan Allah Subhanahu Wata'ala Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Insya Allah Ada Manfaatnya Di lain Waktu Kita Saja Saja Im